Panitia Kerja Komisi 8 DPR RI menyepakati biaya haji tahun 2024 sebesar Rp93,4 juta. Ya, jemaah dibebankan biaya sebesar Rp56 juta, namun dari biaya tersebut akan dipotong dana calon jamaah haji yang sudah disetorkan sebelumnya. Panitia Kerja Komisi 8 DPR RI tentang biaya penyelenggaran ibadah haji atau BPIH bersama dengan Kementerian Agama telah menyepakati biaya haji tahun 2024 sebesar Rp93,4 juta per orang. Nilai yang ditetapkan ini lebih rendah Rp11,6 juta dari usulan Kementerian Agama sebelumnya yakni Rp105 juta. Dengan nominal ini, jemaah haji 2024 dibebankan biaya perjalanan ibadah haji sebesar Rp56 juta atau 60 persen dari total biaya penyelenggaraan ibadah haji. Sebelumnya, jemaah haji 2024 telah melakukan setoran awal sebesar Rp25 juta dan memiliki dana di virtual account sebesar Rp2,4 juta. Sehingga jemaah haji 2024 perlu membayar sisa biaya sebesar Rp28,6 juta. Nah, dari 31 ini akan mendapatkan lagi yang namanya virtual account, itu sekitar Rp2 jutaan. Jadi, para jemaah itu hanya akan membayar nanti Rp28,6 juta. Itulah yang harus segera dibayarkan oleh para jemaah pasca penetapan BPIH. Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Kholil Kaumas menyatakan bahwa dana haji selama ini dikelola dengan aman dan kebermanfaatannya juga akan kembali kepada jemaah haji. Demikian juga BPKH, uang jemaah haji yang dititipkan di sana untuk dikelola, saya kira juga masih dalam koridor aman gitu, tidak akan terganggu. Jadi, tidak perlu lagi ada isu kemana-mana dana haji dipakai ini, itu, ini, itu tidak ada. Dana haji dikelola dengan baik, dengan proper, dan tentu kemanfaatannya juga akan kembali kepada jemaah haji. Selain menetapkan biaya haji, panjang Komisi 8 DPR RI dan Kementerian Agama juga menyepakati kuota haji 2024 sebanyak 241 ribu jemaah. Dengan rincian, kuota haji jemaah regular sebanyak 221.720 dan haji khusus sebanyak 19.280 jemaah. Dari Jakarta, Iman Fajar, Yodia Wiwaha, TV One, mengabarkan.